Dan lahan di Pulau Kalimantan terus meluas kabut asap. Di mana-mana polisi menangkap sembilan pelaku yang sengaja membakar lahan demi membuka lahan perkebunan baru. Titik api terus bermunculan. Kabut asap menyelimuti. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Bahkan dalam satu hari, tujuh titik api baru bermunculan. Tugas berjibaku memadamkan api. Terbatasan peralatan dan sulitnya sumber air membuat kebakaran sulit dipadamkan. Kebakaran hutan dan lahan juga masih melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Kubur Raya. Diduga kebakaran terjadi akibat kesengajaan yang dilakukan sejumlah pelaku untuk membuka lahan baru. Polisi pun terus mengejar pelaku pembakaran lahan. Kini sudah sembilan orang ditangkap. Dari sembilan pelaku-pelaku kebakaran lahan yang kita amankan, hampir rata-rata modusnya adalah membakar lahannya sendiri. Selasa pagi, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Kubur Raya dan Relawan terus memadamkan kebakaran lahan di sejumlah kecamatan. Lebih dari 200 titik kebakaran lahan terjadi dan belum dapat dipadamkan. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.